Intro Yo, teman-teman, jumpa lagi di channel paling yahoo Channel Master Heriono Apa kabarmu? Bahagia? Oke, mantap Dalam kesempatan kali ini Kita akan membahas mengenai sesi pego Apa itu? Sesi pengalaman gokil Yaitu tentang masalah yang terjadi pada mobil Ngempos pada saat gas pedalnya diinjak Diinjak full Ngempos Jadi mobil nggak ada tenaganya Seperti apa sih? Penasaran? Finwinter? Simak terus video ini sampai selesai Jangan malu-malu, teman-teman Untuk subscribe Dan aktifkan tombol loncengnya Untuk mendapatkan informasi terbaru dari channel ini Terima kasih telah menonton 고ヤ Engine ngempos itu ada beberapa faktor penyebabnya Salah satu diantaranya Yaitu adalah kerusakan yang terjadi pada oksigen sensor Apabila oksigen sensor ini rusak Bisa saja campuran antara udara dan bahan bakar Ini menjadi gemuk atau mungkin kurus teman-teman Sehingga nilai dari gas buang nanti hasilnya jelek Terutama akan menjadi polusi udara Nah tapi dalam video kali ini Hal apa sih yang diperiksa teman-teman Nah yang diperiksa seperti ini teman-teman Kita apply dulu ya videonya Ini pada saat dilakukan pemeriksaan Ini ya teman-teman Menggunakan tekanan ya Tekanan bahan bakar ini nilainya di bawah 100 kilopaskal Jadi hasilnya jelek banget teman-teman Nilai tekanan yang dihasilkan Pada saat dilakukan pengetesan tekanan bahan bakar Terutama pada saat pedal gasnya diinjak ya teman-teman Ini nilainya tetap di bawah 100 kilopaskal Jadi mobil pasti ngempos Nggak ada tenaga teman-teman Dan nilai standarnya berapa sih? Nilai standarnya itu di kisaran 300 kilopaskal teman-teman Untuk mobil Avanza ya Dengan mesin 1NR ini teman-teman Setelah dilakukan pemeriksaan ya teman-teman Ternyata eh Ternyata ya Penyebabnya ini adalah dari komponen Pada sistem bahan bakar Bukan fuel pump teman-teman Atau pompa bensin Bukan Tapi penyebabnya adalah dari Yuk kita lihat videonya teman-teman Nah ini penyebabnya adalah dari Fuel filter atau Taringan bahan bakar ya teman-teman Nah ini pada saat Taringan bahan bakarnya udah dilepas ya Ini diketok-ketok ke lantai ini Kondisinya kotor banget teman-teman Antara Di dalamnya ini ada kotoran ya Seperti Entah itu debu-debu ya Atau kotoran Apa ini Pasir-pasir kecil ya Ini tercampur dengan Bahan bakar teman-teman Pada saat itu ya Yang digunakan ini Bahan bakarnya pakai Bensin premium teman-teman Hasilnya Waktu dikeluarkan itu kotor banget teman-teman Dan ini adalah Penyebab utamanya teman-teman Bukan dari fuel pumpnya teman-teman Tapi dari Fuel filter yang mengalami kerusakan Nah Setelah diganti ya Fuel filternya ya Hasilnya mantap teman-teman Mobil Mesinnya tidak ngempos lagi Hasilnya Oke Mantap Sekian dulu teman-teman Video kali ini Tonton juga video-video Untuk Pengalaman gokil berikutnya ya Tunggu saja Sekian dulu video kali ini Jangan lupa untuk like Share video ini Serta subscribe Bagi yang belum subscribe Ditunggu ya Tonton juga teman-teman Video-video yang lainnya Untuk subscribe Bisa beli di sini Akhirnya kami ucapkan Terima kasih Sub indo by broth3rmax Terima kasih.